Iblis Sungai Telaga Jilid 12. Tepat itu waktu anak muda ini melihat sehelai sapu tangan di atas meja. Ia heran. Ia lantas menghampiri dan mengulur sebelah tangannya, menjemput itu. Ia lantas melihat dua baris huruf yang tertulis pada sapu tangan itu. Bunyinya, kitab pedang aku pinjam untuk dibaca. Silahkan datang ke Hekeng Tu. Kalau kau memanggil kakak padaku akanku kembalikan kitabmu itu, di bawah itu ada tanda-tandanya dua huruf. Tan Hang membaca surat itu It Hiong kaget. Segera ia mendekap dadanya. Maka kembali ia kaget, kali ini kagetnya bukan Ming. Kitabnya hilang. Selaka serunya. Lantas ia menjadi gusar sekali. Sapu tangan itu dilemparkan ke tanah. Kendati begitu, ia toh berdiri menjublak. Biarkan aku menginjak-injak Hekeng Tu rata seperti bumi. Buda Hinagina, aku akan susul dan cari kau katanya sengit. Di lain detik pemuda ini sudah menyambar pedangnya terus ia lari keluar untuk pergi menyusul si Nona. Ia tak bikin banyak berisik lagi. Sekarang marilah kita melihat dahulu kepada Teng Hiang, habis dia berpisah atau ditinggal pergi oleh Tan Hong di kecamatan Heng Yang itu. Dalam perjalanan menemui gurunya, ia bertemu guru itu. Tian Chiyo Lo Jin di tengah jalan. Maka selanjutnya ia turut gurunya itu menuju ke Taisan di jalan besar di Owile Barat. Rombongan Teng Hiang ini bertemu dengan rombongan Kiao Win dan Giyok Te. Ia ingat Teng Hiang ingin dia melampiaskan kesebalannya terhadap sahabat itu, maka juga kedua Nona, Nona Chiyo dan Pek itu, ia memeribisikan bahwa Rit Hiang sudah pergi menyusul Tan Hong ke Hekeng Tu guna anak muda itu mencari ilmu kitab pedangnya. Maka mereka dianjurkan untuk lekas pergi menyusul. Berdua Giyok Peng, Kiao Win berunding. Biar bagaimana mereka khawatir Teng Hiang nanti mendustakan mereka. Sekarang ini Teng Hiang lain daripada Teng Hiang yang dahulu. Sekarang Teng Hiang menjadi lihai gerak-geriknya. Tengah Nona-nona ini masih ragu-ragu dari sebelah depan mereka melihat menandatanginya dua orang penunggang kuda yang kemudian ternyata adalah Cek Ahang Sian Tu Chin Tong Si Dewa Angin Merah serta Bacung Biang. Yang belakangan itu adalah muridnya Beng Chin Chin. Chin Tong melihat kedua Nona, lantas dia tertawa bergelak. Kamu kedua budak katanya sembari tertawa nyaring, tingkahnya ceriwis sekali. Hari ini kamu jangan memikir pula. Akan lolos dari ujung pedang kakekmu lantas ia teriak kicu liang untuk lompat turun dari kudanya, dia sendiri mendahului berlompat. Kia Win berdua giok pengtau bahwa mereka tidak dapat menghindari diri dari pertempuran maka mereka pun turun untuk menghadapi jago luar lautan yang galak itu. Sambil menuding, Nona Chiyo berkata nyaring, Jahanam. Ketika di Siaw Sip San kau bisa lolos, bukannya kau terus pulang ke pulaumu untuk menutup diri memikirkan segala perbuatan salah kamu. Sekarang kau berkeliaran di sini. Masih beranikah kau men gila baculi yang tidak mau banyak bicara, dia maju sambil membacok giok peng dengan golok diao conia yang tajam. Nona pek berkelit tetapi ia bukannya terus menyingkir, hanya ia berbalik maju guna membalas menyerang. Ia menggunakan enam jurus beruntun dan yang keenam ialah berlaksa bunga mekar berbareng. Maka juga lawannya seperti dikurung pedang dari kiri dan kanan, dari atas dan bawah. Baculi yang menjadi murid alwarisnya Beng Leng Chinjin dalam angkatan kedua, dialah anggota Hekeng Tui yang paling melihai dari itu. Tidak heran kalau dia dapat melayani giok peng bahkan dengan goloknya yang istimewa itu ingin dia membabat kutung pedang si Nona. Giok Peng tidak mempunyai niat berkelahi, ia lebih memikirkan Nithiong yang lagi dicari itu tetapi karena jago luar lautan ini mendesak dan melibatnya, terpaksa ia melayani dengan sungguh-sungguh. Culi yang keras dan telengas tidak berhasil dan merobohkan si Nona. Sebaliknya, lama-lama dialah yang terdesak. Dia kuat, tetapi kalah bertahan. Lewat 30 jurus terpaksa dia maju mundur repot dia membela diri, tak peduli goloknya sangat tajam. Chin Tong berkulatir juga menyaksikan keponakan murid itu terdesak sedemikian rupa sampai dia kewalahan menangkis pelbagai serangan lawannya, maka itu hendak dia memberikan bantuannya. Justru dia mau bergerak maju justru bahaya sudah lantas mengancam si jago muda. Pedang Giok Peng meluncur ke iga kanan lawan itu. Culi yang menangkis dengan keras ingin dia supaya kedua senjata beradu, pedang nanti tertebas untung. Giok Peng sebaliknya tak mengijankan pedangnya terbabat lawan. Ia memutar pedangnya itu untuk dikelitkan sekalian dipakai menebas lengan kiri. Selakalah Julian, tak sempat ia menangkis atau berkeliat, mestinya lengannya itu terbabat buntung atau di saat menghadapi bencana itu, terang pedang si Nona ada yang tangkis. Nona Pak terperanjat tetapi segera ia melihat itulah Chin Tong yang membantu temannya. Ia menjadi marah sekali, maka ia lantas menyerang si Dewa Angin Merah. Sebagai kesudahan dari serangannya Giok Peng, pedangnya bentrok dengan keras tetapi untuk herannya ia mendapat kenyataan pedangnya itu justru beradu dengan pedang Kiao Win. Sebenarnya itulah tidak heran. Ketika Chin Tong bergerak membantu Culi yang, Kiao Win juga berlompat menerjang padanya. Dia liai, di samping menangkis pedang Nona Pak dapat ia menyelamatkan diri. Atas datangnya pedang Nona Chiyo, dia berkelit dengan cepat sekali. Karena itu selagi dia lolos, pedangnya Nona Chiyo beradu dengan pedangnya Giok Peng. Kedua Nona kaget hingga mereka sama-sama berlompat mundur. Chin Tong dapat menyelamatkan diri dengan ia menjatuhkan dirinya dengan terus bergelindingan, kalau tidak pastilah hujungnya kedua pedang akan menancap di tubuhnya. Ia menyingkir jauh setombak lebih. Kiao Win menyongkol. Roh gelandangan dari Hak Cheng Tu kemana kau hendak menyikir bentaknya. Ia lompat mengejar. Chin Tong melepik bangun. Dia juga gusar tetapi dia tidak membuka mulutnya, dia hanya menyambut serangan si Nona, sesudah mana dia lantas membalas hingga tiga kali saling susul. Kiao Win berpikir sama seperti Giok Peng, tak mau ia melayani lama ia kedua lawan itu, sebab mereka mempunyai urusan penting mereka sendiri, kalau ia toh menyerang maksudnya supaya musuh tahu diri dan pergi menyingkir. Chin Tong sebaliknya memikir lain. Jago luar lautan ini memang hendak mengganggu Nona-Nona itu, dia mau membalas sakit hatinya kawannya di Siaw Sisan maka dia berkelahi dengan bengis. Demikian mereka bertarung dengan seru. Ketika itu mendekati maghrib, di tengah jalan itu masih ada orang-orang yang berlalu lalang, di antaranya ada orang yang berkereta, tetapi karena ada orang yang berkelahi itu, mereka itu pada berhenti jauh-jauh dan semua pada menonton. Belum lama maka datang pula dua penunggang kuda lainnya, di belakang mereka itu berdua, ada seorang yang berjubah panjang yang mendatangi sembari berlari-lari. Nampaknya dia seperti lagi mengejar dua penunggang kuda itu. Dan dua penunggang kuda itu tak seperti melihat orang lagi bertarung, terus mereka melarikan kuda mereka, sekeras-kerasnya. Kiranya dua penunggang kuda itu adalah murid-murid dari Chuliong Tu'i Allah Cho'an Kun Kahmi Alun dan Chiaw Sui Kauliseng, si tenggiling dan ular naga mendekam. Chuliong melihat mereka itu, kontan dia berteriak-teriak, kawan-kawan mari lekas. Mari kita bekuk budak perempuan ini. Kedua belah pihak itu ada dari kepulauan yang berlainan tetapi mereka kenal satu dengan lain dan bersahabat. Mereka memang asal satu golongan. Alun dan Lieseng menahan kuda mereka, lantas mereka mengawasi kedua nona itu terutama Giyok Peng yang mereka kenali. Lieseng tertawa tergelak. Inilah kebetulan serunya Nyaring. Kita bertebu pula kata-kata itu ditujukan terhadap nona pek, dan diucapkan berbareng dengan lompat turunnya dia dari atas kuda, guna terus menyerang nona itu. Tapi Lieseng menyerang secara mendadak itu, tepat datang tangkisan pedang dari sisinya, setelah kedua senjata. Bentrok Nyaring, Golok Gan Leng Tu terlepas dari cekalannya jago Chuliong Tu itu, terpental jauh dua tombak bahkan saking kerasnya tangkisan itu, si pemilik golok sendiri terpelanting roboh memegang tanah. Sementara itu Giyok Peng terkejut mendengar suaranya Bu Chuliong, suara itu berarti ada bala bantuan untuk kelawannya atau lebih jelas lagi ia bakal mengalami kesulitan. Maka segera ia memikir buat berkelahi cepat. Begitu ia melihat orang membacok padanya dengan kecepatan luar biasa ia melompat ke samping, untuk dari situ menangkis sambil menghajar dengan hebat. Demikianlah kesudahannya, golok lawan terbang dan tubuh lawan itu pun roboh. Melihat lawan terjatuh, nona pek, menggunakan kesempatan yang baik. Lagi sekali ia bergerak sangat cepat, sambil lompat maju ia melancarkan satu tikaman ke arah lawan. Ia ke arah Bu Chuliong yang terkejut melihat kawannya yang membantu padanya, terhuyung roboh. Dia mencoba berkelit, tetapi dia kalah cepat, tahu-tahu bahu kirinya sudah kena tertusuk, hingga dia merasakan sangat nyeri dan roboh seketika. Selagi si nona menyerang dan merobohkan lawannya itu, Li Seng sudah berbangikit bangun, melihat nona itu merobohkan kawannya dia maju pula hendak menyerang guna membantu kawan itu. Tapi Giyok Peng mendapat dengar suara orang bergerak, ia lantas menoleh ke belakang, selekasnya ia melihat aksinya Li Seng itu, ia mendahului bergerak pula. Ia membenci dan bergusar terhadap pembokongnya itu, maka ia menyambut dengan satu tikaman. Kali ini tanpa mengeluarkan jeritan Li Seng lantas roboh terkulai untuk tidak berkutik pula. Dia cuma kaget dan lantas roboh. Sebab nona pek sudah berlompat kepadanya dengan cepat luar biasa sambil menikam dengan jurus pedang di perairan pulau mematuk ikan. Dan Li Seng tak berdaya terhadap sambutan itu yang membuatnya kaget dan gugup. Maka robohlah dia sebagai korban kegalakannya. Giyok Peng bergirang berbareng menyesal sesudah ia merobohkan dua lawan itu. Ia girang sebab ia menang dan bebas. Yang menyesalkan ialah karena ia telah melukai dua orang, walaupun itu dilakukan dengan terpaksa guna membela dan membebaskan diri dari ancaman maut. Ia merasa bahwa ia telah berlaku terlalu keras. Kemudian Giyok Peng melihat kelilingnya. Ia mendapatkan kiawin tengah bertarung seru sekali dengan cinta. Masih ada satu rombongan lain yang lagi bertempur hebat. Hanya ketika ia melihat pihak yang melawan musuh itu ia tercengang. Ia heran masgul dan girang dengan berbareng. Di pihak itu pemuda yang bersenjatakan pedang, kiranya gak kagetang kun adanya. Karnanya hilangnya kitab ilmu pedang Giyok Peng pergi mencari itu. Ia pun hendak melakukannya di luar taunya Yit Hiong. Inilah sebab ia hendak mencari gak kagetang kun. Kemudian ia mendengar berita hal kitab ilmu pedang sudah terjatuh ke dalam tangannya Tan Hong. Berita itu membuatnya sedikit girang. Dengan begitu tak usah ia menemui hang kun, tak perlu ia mencari pula pemuda itu. Ia boleh langsung mencari nonatan. Siapa tahu di sini secara kebetulan ia bertemu si anak muda, bahkan orang telah membantui pihaknya. Mana dapat ia tak menemuinya? Dapatkah ia tak usah berbicara dengan dia itu? Maka juga bingunglah ia, hatinya menjadi tak tenang. Pertempuran di antara Kiawin dan Cintong tetap berjalan hebat hanya makin lama desakannya sudah makin rapat. Inilah sebab nona ini insyaf tak usah berkelahi secara berteletele itu akan merugikan. Hanya ia merasa kesal sebab lawannya itu tangguh dan tak mudah untuk dikalahkan. Tengah nona Cio berkelahi sambil berpikir keras itu ia dan Cintong dikejutkan oleh teriakannya Bu Juliang yang menjadi korban pedang Giyoktok. Hanya si nona terkejut untuk terus bergirang. Si pria kaget berbareng berkhawatir. Inilah karena dia memperoleh kenyataan, yang menjerit itu adalah Bu Juliang yang menjadi lawannya. Lantas hatinya menjadi ciut, lenyap sudah pengharapannya. Selagi si nona mendesak, dia maju mundur, mundur, mendekati Juliang. Selekasnya dia sudah datang cukup dekat, sekonyong-konyong dia lompat pada si sahabat, yang dia sambar tubuhnya, terus dibawa lari ke kudanya, terus dia membawanya lompat naik ke atas kudanya itu, buat segera pergi kabur. Tentu sekali Kia Win melengap karena perbuatan lawan itu sampai tak sempat ia mengejarnya. Ketika itu Mialun sudah terdesak oleh Hang Kun. Baru 20 jurus dia sudah kewalahan mengerak geraki Jit Goat Sian Jan Chiang, senjatanya yang aneh itu dan terus dia berkelahi sambil mundur. Dia membantu Cintong karena kebetulan saja siapa tahu sahabatnya Li Seng, telah dilukai lawan hingga dia menjadi bingung berbareng menyesal apabila setelah mendapatkan Cintong kabur dengan membawa Bu Juliang hingga dia ditangkap bersama Li Seng yang terluka itu. Lagi beberapa jurus maka bulat sudah tekat Alun untuk menyingkirkan diri. Dia mundur ke arah kudanya, niatnya. Untuk berlompat naik ke atas punggung kuda itu, guna kabur juga. Tapi ia terdesak, dia repot dan berkuatir sekali. Lawannya, sebaliknya, mendesak semakin keras. Maka tibalah saatnya dia berlaku ayal sedikit. Tiba-tiba senjatanya kena tersontek, terlepas dari cekalannya dan terpental. Dia kaget hingga dia mengeluarkan peluh dingin. Mana dapat dia melawan terus sedangkan dengan bersenjata dia sudah kalah angin. Terpaksa dia lompat lari kepada kudanya, dengan niat melompatinya naik dan kabur. Gak Hang Kun tidak mau membiarkan orang pergi, ia berlompat maju menyusul. Tiba-tiba ia terperanjat. Ia melihat ada bayangan pedang, berkelebat ke arahnya dan telinganya mendengar ini teriakan nyaring merdu Gak Hang Kun. Biarkan dia kabur, Hang Kun heran, batal ia melangsungkan tikamannya, maka sampailah Mialun kabur bersama kudanya. Ia lekas menoleh, hingga ia melihat dan mengenali Giyok Peng. Adik Peng serunya Girang bukan kepalang. Ia pun memutar tubuh, lari menghampiri. Giyok Peng berdiri diam, tampangnya sangat muak. Tak sepatah ia membuka mulutnya. Ketika Giyok Peng pun datang menghampiri, ia lantas berdiri berendeng dengan Nona Pek, tetapi matanya mengawasi si anak muda. Hang Kun melengat melihat sikap Nona Pek, tapinya dia tak berdiam lama. Adik pengsapanya sembari tertawa. A-a, kenapa kau berada di sini? Bagaimana dengan Hau Yan? Si Nona menatap sungguh-sungguh. Dia mengangkat kepalanya. Inilah karena kau katanya atau mendadak dia berhenti. Dia merasa salah omong, dia menjadi canggung sekali. Hang Kun sebaliknya. Dia malah tertawa. Ah, kiranya kau masih ingat padaku katanya. Tapi tak dapat dia berbicara terus. Beginilah macamnya murid dari Heng San Pai tiba-tiba Kiaumin menyelah. Begini tak tahu malu? Cis merah pada muka si anak muda, dia terkejut dan malah dia pun jengah. Gak Hang Kun berkata, giyok teng, tak kurang kerasnya, hingga ia memegat si anak muda yang agaknya berniat membuka mulut. Aku mencari kau karena kau telah mencuri kitab ilmu pedang guru kami. Hang Kun lantas menenangkan diri. Oh serunya tertahan, terus mukanya menjadi merah, tetapi hanya sekejap saja. Terus dia menjawab, tak langsung, dia bahkan menyampaikan soal. Selama di tengah jalan, kau bertemu dengan budak Teng Hiang atau tidak demikian dia balik menanya. Kenapa kau tidak menjawab pertanyaan kutukasi Nona? Teng Hiang ketahui tentang kitab ilmu pedang itu kata Hang Kun. Kembali dia mengagosi pertanyaan. Kepada siapakah serahkan kitab ilmu pedang itu tanya Kiauin, terpaksa. Nona Chiyo sangat tidak puas, dia habis sabar. Hang Kun tidak mengambil mumet Nona itu, dia hanya mengawasi Giyo Peng. Adik Peng, dapatkah aku menemani kau pergi mencari kitab pedang itu demikian dia tanya. Dia bukannya menjawab hanya bertanya. Selalu dia bicara dengan hawa maunya sendiri. Sebab sengaja dia berbuat demikian untuk menggoda hati orang. Hanya kali ini, habis menanya begitu, dia menghela nafas, tampangnya menjadi lesu. Tak usah kau pergi bekerja sendiri berkata Giyo Peng yang terpaksa menjawab pertanyaan orang. Kita harus menyingkir dari kesan umum. Bilang terus terang padaku, di mana adanya kitab ilmu pedang itu si anak muda berdiam, kemudian terdengar suaranya bagaikan gerut tuh. Aku tidak sangka kau begini tidak berbudi, demikian katanya perlahan. Dia tunduk. Melihat sikap orang itu, terpaksa, Giyo Peng membayangi hari-hari yang telah lewat sebelum ia bertemu dengan Nithiong. Ketika itu ia dan anak muda ini bergaul hukun dan akrab sekali. Tapi hanya sedetik, ia dapat menguasai pulau hatinya. Mestinya segala apa sudah lewat. Jangan bicara tidak karuan bentaknya. Di mana adanya kitab pedang itu sekarang? Kalau tidak, kau mesti memberikan keterangan. Kau harus bertanggung jawab hukun menutupi mukanya dengan kedua belah tangannya. Kitab itu sudah dikembalikan kepada Tio Yit Hiong, katanya perlahan. Giyo Peng melengat. Itulah tak ia sangka. Kemudian ia hendak menanya pula ketika Kia Win menarik ujung bajunya seraya berkata, dia lagi mengulur waktu untuk melibatmu. Sekarang sudah mendekati sore. Mari kita berangkat nona pek. Menurut, maka ia ikut kawannya itu. Mereka menaiki kuda mereka, cuma satu kali mereka menoleh pada Hong Kun, lantas mereka mencambuk kuda mereka itu dan pergi. Hong Kun mengawasi dengan terbengong. Lewat sekian lama, baru dia bagaikan sadar akan dirinya. Ketika itu Giyo Peng sudah pergi jauh. Di situ tidak ada orang lain kecuali kudanya Li Seng, maka dia lantas pakai kuda itu dengan apa ia pergi meninggalkan tempat itu guna menyusul kedua nona. Sekarang kita kembali dulu kepada Tan Hong si Raja Sakti bermuka Kemala, itu nomor dua Hekeng Tu, Pulau Ikan Lodan Hitam. Dengan membawa kitab ilmu pedang Sam Chai. Kiam, ia kabur dari kecamatan Heng Yang, terus menuju kecamatan Cim Koan. Di sana sengaja ia singgah satu hari, maksudnya untuk menantikan It Hiong. Ia tidak mengharap memiliki kitab pedang itu disebabkan ia menghendakinya, ia hanya jatuh cinta terhadap si anak muda yang tampan dan gagah itu, yang halus gerak-geriknya. Kitab cuma mau dipakai sebagai jalan untuk memperat perkenalan dan pergaulan. Ia heran setelah satu hari ia tidak mendapatkan si anak muda menyusulnya. Terpaksa di hari kedua ia melanjutkan perjalanannya dengan perlahan-lahan. Maka juga di waktu tengah hari baru ia sampai di tempat penyeberangan Pekcioto Au, sebuah tempat yang letaknya sudah dekat dengan Provinsi Olam. Hilang kegembiraannya jago wanita dari hak kengcu ini. Ia berhenti di sebuah warung teh, pikirannya ialah untuk mendengar-dengar keterangan dari orang-orang yang berlalu lalang perihal Tiong Yit Hiong. Mungkin ada yang membawa cerita tentangnya. Belum terlalu lama maka tibalah seorang pendekta yang tubuhnya kataid dan kecil dan kurus kering, tangannya sebelah membawa tongkat rotan. Dia memasuki warung teh dengan tindakan lebar. Warung itu kecil, mejanya cuma lima buah dan semua meja berikut kursinya boleh dibilang sudah butut. Pendekta itu memilih sebuah meja, begitu dia menyapu dengan matanya kepada semua meja lainnya hingga sendirinya dia melihat kepada tanhong. Dia mempunyai matu yang bersinar dan wajah sangat dingin hingga siapa yang melihatnya dapat berperasaan segan atau jari. Habis menghirup tehnya pendekta itu lantas memperdengarkan suaranya yang serat. Ia berbicara dengan tanhong yang ia hadapinya, Eh, haha, anak, sepasang tongkat batu di punggungmu itu tampak sangat menyolok mata. Apakah kau murid dari Hekengtu tak puas tanhong melihat lagak dan mendengar kata orang itu? Dia itu seperti mengandalkan ketuaan tingkat derajatnya. Kalau benar bagaimana, kalau bukan bagaimana ia menjawab tetapi sambil kontan membalas menanya. Tak senang pendekta itu mendapat pertanyaan itu, parasnya yang tak mengasih mendadak menjadi guram. Aku, si pendekta tua menanya kau kera bagaimana kau berani tak menjawabku tegurnya bengis. Tanhong pun mendadak menjadi gusar. Nonamu tidak suka menjawab, maka dia tak menyahut demikian balasnya, keras dan sambil menolak pinggang, setelah mana ia segera berbangkit, berdiri tegar. Dapatkah kau melakukan sesuatu atas diriku si pendeta kurus kering tertawa pula, dingin? Eh, anak, kau jangan galak katanya menegur. Aku si pendeta hendak menanya dahulu biar jelas terhadapmu, baru akan aku persilahkan kau, guna kau melanjuti perjalananmu, si nona juga tertawa dingin. Beranikah kau bertindak terhadap ku tanyanya menantang? Nonamu tidak percaya pendekta kau bernyali besar, berani menghina orang hek kengcel pendekta itu sudah memejamkan matanya ketika dia membukanya dengan tiba-tiba, sinar matanya itu dengan tajam menatap orang dihadapannya. Kembali ia tertawa dingin. Oha, karena kau mengakui diri sebagai orang hek kengcel, dia menegaskan, apakah kau yang dipanggil tanhang mau apa kau menanyakan namaku tanhang membentak? Lantas pendeta kataik dan kurus itu kata keren. Kalau begitu kita pilmu pedangnya tekcius yang jin berada di tanganmu. Lekas kau keluarkan itu untuk aku lihat mendengar disebutnya kitab Sam Chai Kiam, tanhang melengat. Lantas ia pun ingat yang hition sampai itu waktu masih belum juga menyusul. Karena ini ia mau menerka mungkin si pendekta pernah mendengar tentang pemuda itu. Maka duduk pula ia di kursinya dengan perlahan-lahan ia menghela nafas. Bapak guru datang dari mana tanyanya? Dan apakah julukan suci dari bapak guru HMM si pendeta memperdengarkan suara dingin? Oh, anak yang cerdik. Baiklah aku memberitahukan kau terus terang, supaya kau tak usah bercapai hati menerka-nerka. Aku si pendeta tua, akulah gaung beng yang kaum keng ou. Menyebutnya Leng Bin Hood. Hari ini aku datang dari Tianshen. Nah, ragukah kau, bukan ia berdiam sejenak, lalu ia mengulurkan sebelah tangannya, untuk menambahkan, nah, kau serahkan Sam Chai Kiam kepadaku perlahan, tai susahutan Hong tertawa. Sabar. Nonamu masih hendak menanyakan sesuatu apakah yang hendak kau tanyakan kata si pendeta tak sabaran. Tanyakanlah, kau jangan banyak bicara. Tapi tak usah kau buka mulut lagi, mungkin aku ketahui pertanyaanmu itu. Mari aku beritahukan. Aku ketahui dari tentang kau mencuri Sam Chai Kiam dari Teng Hian muridnya Tian Chie Lo Jin, hanya bukan aku mendengarnya langsung dari sungai Telaga. Jadi urusan itu bukan cuma aku sendiri yang mengetahuinya tetapi banyak orang lain. Hayo, kau serahkan kitab pedang itu padaku. Apakah kau masih memikir yang tidak-tidak tanhang menjeleng kepala? Itulah bukan pertanyaan yang si nonamu hendak ajukan kepadamu sahutnya. Selama dalam perjalananmu dari Tiang Son, apakah kau pernah melihat atau menemui seorang muda si Tio, usia kira 20 tahun yang pada punggungnya tergandol sebatang pedang? Apakah yang kau maksudkan Tio Yit Hiong, muridnya si imam tua si Tio pendeta balik bertaya? Hektometer. Aku si pendeta tua justru tengah mencarinya untuk membuat perhitungan dengannya. Mendengar jawaban itu, matanya si nona berputar sedangkan di dalam hatinya ia berpikir, kiranya kelebihagundul ini musuhnya adik Hiong. Baiklah hendak kau bunuh. Dia supaya adik Hiong senang hati padaku maka lantas sepasang alisnya bangkit berdiri terus ia tertawa dingin dan kata menantang kita pedang Sam Chai Kiam itu benar berada padaku. Jika kau rasa kau mempunyai kepandayan untuk mengambilnya, kau ambillah sendiri tanpa merasa Leng Bin Hutsi Buda bermuka dingin menjadi naik darah, mendadak dia menggerakkan tongkat rotannya yang berkepala ular dengan itu dan menyerem pangkat kisi nona sambil dia membentak. Jika kau berani kau sambutlah aku dalam beberapa jurus tanhang melompat berkelit sekalian ia menyambar sebuah kursi yang terus ia pakai menyampok menangkis maka prak rusaknya kursi itu terhajar tongkat hebat potong-potongannya terbang berhamburan. Penjual teh menjadi bingung, dia menggoyang-goyangkan tangan seraya berkata dengan suara menggetar, Bapak Pendeta, kalau Bapak mau berkelahi silahkan pergi keluar. Aku minta janganlah Bapak Pendeta merusak usahaku ini tanhang sementara itu telah mengeluarkan sanhopang ruyungnya yang istimewa itu. Eh, Leng Bin Hutsi katanya menantang, kalau kau menghendaki seluruh tehnya menjadi dingin beku dan semua pelanggan bergelandangan di sini, Nah marilah kau turut si nonamu pergi keluar sana supaya kita jangan membuat rusak barang-barang di sini habis berkata begitu si nona terus mendahului bertindak keluar. Leng Bin Hutsi gusar sekali, dia menyambut tantangannya itu maka dia pun pergi menyusul si nona itu. Dengan demikian bertempurlah mereka di tanah rata di tepi gunung dekat penyeberangan Peksetau. Mereka mengadu kepandayan tanpa banyak omong lagi. Leng Bin Hutsi memandang ringan kepada lawannya karena ia melihat si nona masih sangat muda. Ia telah memikir dengan tongkatnya yang panjang itu dalam dua atau tiga jurus saja ia akan sudah berhasil merobohkannya. Lantaran ini juga, ia tidak lantas mengeluarkan kepandayanya ilmu siantian bukek hie keng. Ia cuma memutar pergi pulaknya tongkatnya mencari pelbagai jalan darah si nona. Tan Hang adalah salah seorang dari Sam Ko Aitiga Jin dari Hak Keng Chu. Bukan cuma ilmu silatnya bukan sembarang ilmu, senjatanya juga senjata luar biasa. San Ho Pang Kokoh kuat bagaikannya besi bercampur baja dapat dipakai menjajar batu hancur lebur. Pula senjata itu ada ilmunya sendiri. Maka itu begitu bergemerak, ia dapat melayani si pendeta ia berhasil mendesak. Leng Bin Hutsi repot bertahan dari desakan si nona, baru sekarang dia insyaf yang wanita remaja dan cantik manis itu tidak dapat dipandang ringan. Maka baru sekarang juga secara tergesa-gesa menggunakan ilmu kepandayanya, yaitu ilmu siantian bukek hie keng itu. Hingga selanjutnya dapatlah ia berkelahi dengan mengimbangi nona itu, dapat juga ia mencoba balik mendesak. Tengah mereka berdua bertempur seru itu mendadak dari luar kalangan terdengar suara cempreng dari seorang wanita, suara yang mirip dengan bunyi kelenengan perak. Lihat, lihat si pendeta kurus itu. Lihat, dia tak sanggup melayani lawannya. Lihat, tongkat rotannya sudah mulai kacau. Heran Leng Bin Hutsi karenanya, walaupun sedang berkelahi ia lantas mencari ketika dan melirik ke sisi, guna melihat wanita itu akan mendapat tahu siapa dia, nona atau nyonya ia kenal atau tidak. Terpisah dua tombak lebih dari tempat pertarungan, dua orang tengah berdiri menonton pertempuran. Mereka wanita dua-duanya, yang satu seorang tua yang lainnya seorang nona kecil. Kalau si wanita tua sudah putih semua rambut di kepalanya, adalah wajahnya masih memperlihatkan sisa-sisa kecantikannya, masih menarik hati sebab mukanya masih merah dadu, sedangkan pakaiannya termasuk pakaian yang luar biasa sebab pakaiannya itu yang berwarna merah terselamkan gambar kupu-kupu. Dilihat dari tampangnya dia mungkin baru berumur lebih kurang 40 tahun. Si nona tanggung baru berumur 3 atau 14 tahun, rambutnya yang hitam panjang dilepas terurai ke punggungnya, kakinya tidak memakai sepatu, sedang bajunya hampir sama dengan pakaian si wanita tua juga terselamkan kupu-kupu. Yang mengasih dengar suara nyaring itu adalah si anak tanggung itu. Eh, budak perempuan, ya limu besar ya tegur leng bin hut. Bagaimana kau menilai? Awas, sebentar seng budak kamu akan memotong kutung lidahmu. Nona kecil itu tertawa geli. Bagaimana, eh tanyanya tertawa pula. Kaka itu saja kau tidak mampu robohkan, bagaimana kau berani memotong lidahku? Cis, tak tahu malu dan ia membawa jari-jari tangannya ke mukanya sendiri untuk mengejek secara bermain main. Bukan main panas hatinya si budak bermuka dingin. Dengan lantas ia menangkis keras senjatanya lawan. Itulah tipu tongkat membangkitkan badai dan guntur. Menyusul itu, ia lompat mundur tujuh kaki meninggalkan lawannya untuk sebaliknya mendekati si Nona Jail. Siapakah kau tegurnya bengis? Si Nona tanggung belum menjawab, atau kawannya yang tua sudah mendahuluinya. Hektometer nyonya tua itu memperdengarkan suaranya. Hektometer. Akulah angganku yaibu dari gunung Gergo Ciesan. Apakah benar kau bagaikan mempunyai matu, tetapi tidak mengenal gunung Ciesan yang suci dan agung? Nama angganku yaibu itu mempunyai arti ibu bajingan berwajah merah, tetapi mendengar itu Leng Bin Hood tidak takut atau jari, bahkan ia mengasih lihat wajah dingin ketika dia menjawab dengan tak kalah dinginnya. Tongkat rotan Buddha kami ini tidak mengenal kamu angganku yaibu melengat, dia tertawa tergelak-gelak. Suara tawanya itu keras, nyaring dan tajam seumpama kata bagaikan menusuk telinga atau menikam ulu hati. Terpaksa hatinya Leng Bin Hood menggetar juga rasanya nyeri. Bahkan tanhang yang terpisah jauh dua tombak lebih turut merasakan getaran itu. Sebenarnya tawanya angganku yaibu itu bukan sembarang tawa. Itu hanya ada semacam ilmu pengaruh yang dia beri nama totpek, impo atau gelombang suara merampas nyawa. Habis tertawa itu, dia tampak tenang. Baiklah kata ya sabar, mari kita mencoba menyambut beberapa jurusmu, Taisu. Ingin aku belajar kenal dengan ilmu silat yang istimewa diam-diam Leng Bin Hood terperanjat. Tahulah dia bahwa wanita itu sudah mempunyai tenaga latihan yang telah mencapai puncak kesempurnaan tenaga dari siantian Bu Kek Hie Keng. Maka mengertilah ia halnya sulit bagi dia dapat bertahan dari nyonya itu. Karena itu juga suaranya pun jadi berubah lunak ketika dia menyambut si nyonya. Katanya, aku si pendekta tua tidak mempunyai waktu untuk menyambut kau. Sekarang ini aku hendak membereskan dahulu ini budak liar dan berkata begitu, kembali ia mendesak wanita jago dari hak kengtu itu. Sebenarnya angganku yaibu sudah berusia 80 tahun lebih. Dia bukan asal suku Hon hanya suku Le'i atau Le'jin dan tempat asalnya ialah Go Chie San, Gunung Lima Jeriji Tangan. Di mana secara kebetulan dia menemui Sian Hinhun Jamur Dewa. Siapa yang makan jamur itu, usianya nanti dapat tambah banyak, tubuhnya sehat dan tak mempan penyakit. Setelah mendapati jamur itu dia lantas membuat obar tak bisa tua atau wawet muda. Memang tadinya dia berparas cantik, dengan makan obatnya itu, mukanya menjadi selalu bersemu merah dadu. Dia bagaikan tak dapat menjadi tua, kecuali rambutnya yang telah berubah putih. Semakin banyak dia makan obatnya, dia tampak makin segar dan mentereng. Lalu dia pun mempelajari ilmu silat berikut ilmu sesat. Dia bertabiat aneh dan pelengas, demikian dia memperoleh nama atau julukannya itu karena itu juga kaum Kang Ong Juri terhadapnya, di mana-mana dia disedani bahkan ditakuti. Dia biasa bekerja seorang diri, gemar merampok dan merampas dalam hal mana suka dia tak membiarkan korban hidup, dia main bunuh orang. Walaupun menjadi jago angguan Kuyebo cuma dapat berpengaruh di tujuh provinsi selatan sampai pada 30 tahun dahulu dia roboh di tangannya Pat Paisin Kit Ingewe Asian yang terhadapnya menggunakan ilmu silat Hiyang Liu Komokun. Setelah itu dia pergi menyendiri di Ngero Chiesan di mana dia telah melatih diri dalam ilmu Sian Tiang Bu Kek Hiakeng ilmu tenaga dalam yang dihubungi dengan ilmu Toat Peimpo itu. Tian Qin Lo Jin kenal angguan Kuyebo. Maka itu guna menambah tenaganya maju gerakan Siaulinde jago tua itu sendirinya pergi berkunjung Kenggo Chiesan, mengundang kepada wanita jago ini dan angguan Kuyebo menerima undangan baik itu sampai baru beberapa hari yang terbelakang ini dia meninggalkan gunungnya. Sampai di penyeberangan Pek Seku ini kebetulan sekali dia menemui Leng Bin Hood lagi menempur Tan Hong. Bersama muridnya Chio Hoa dia berdiri menonton. Nyata Seng murid gata mulutnya. Selama mengikuti gurunya belum pernah Chio Hoa turun gunung, bahkan kali inilah yang pertama kali ia turut gurunya melakukan perjalanan. Ia tertarik hati melihat pertempuran seru itu hingga ia ingin mencoba kepandainya sendiri. Apalagi ia justru mengejek Leng Bin Hood, sampai si Buddha bermuka dingin menjadi tidak senang dan panas hati. Demikian mereka berselisih. Leng Bin Hood tahu wanita itu lihai sekali, tak sudi dia melayani, bersedia dia mundur teratur. Dalam hal ini dia pandai membawa diri, kelicikannya membuat dia dapat menuruti angin. Begitulah dia merendah terhadap si wanita jago dan terus mundur guna menghadapi Tan Hong pula. Biar bagaimana tak ingin ia meninggalkan kitab silat Sam Chai Kiam. Tan Hong menyaksikan dua orang itu berbicara, ia mendapat kenyataan bagaimana Leng Bin Hood Juri terhadap sinyonya tua itu, jadi memandang orang makin rendah, maka itu waktu ia melihat orang datang pula padanya, ia mendahului bentaknya, eh, manusia tak punya muka, tak tahu malu, masih kau tak mau menggelinding pergi. Ia pun mengangkat tongkatnya untuk mengancam. Leng Bin Hood mendongkol kata dia dengan suara dalam yang sedap didengarnya, Ah, kau hendak mencoba-coba sepasang Sing Im Cheung Ku dan benar-benar dia lantas menggerakkan kedua belah tangannya, untuk dipakai menolak dengan keras. Dengan begitu dia telah memakai tenaga dari ilmu siantian bukek Hyek Heng yang ia telah latih lama itu. Maka juga segelombang hawa sangat dingin sudah mendesir ke badannya Tan Hong. Nona menggigil seketika. Hawa dingin itu terasa terlalu meresap ke dalam tubuhnya. Lekas-lekas ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk bertahan, terutama guna menutup semua jalan darahnya. Ia pula mengerahkan tenaga dalam lunak dari ilmu Hektu yaitu Moteng Ki. Hingga di dalam waktu yang singkat, dapat ia menolak keluar serangan hawa dingin lawan itu. Dengan mencekal San Ho Pang, ia berdiri tegak menghadapi si lawan yang tangguh. Si Buddha bermuka dingin heran menyaksikan lawan Nona itu. Dia telah melihat sendiri tubuh orang menggigil, ia tidak mengerti kenapa orang pulih dalam waktu yang demikian singkat. Apapun lawan itu adalah seorang perempuan yang masih sangat muda sedang Hyekangnya itu telah ia latih selama puluhan tahun. Ilmu itu ia beri nama Sian Tian Bu. Kek Hyekang, sedang serangannya barusan menurut ilmu tangan dingin beracun Hontok Sian Im Chiang yang diciptakan dari Hyekang tersebut. Selama di lima provinsi utara, ilmu Hyekang itu belum pernah gagal, cuma satu kali di dalam peristiwa di gedung gubernur jeneral provinsi An Hui gagal terhadap Tiongit Hiong yang pernah minum darah belut yang mujizat. Ia tidak dapat menerka tanhang menggunakan ilmu apa untuk bertahan darinya. Tengah pendeta ini berdiam saking herannya itu maka di sebelah belakang dia, dia dengar pula tawa nyaring yang tadi dikasih dengar si anak tanggung. Kali ini anak itu tertawa sambil berkata, sungguh ilmu Sian Im Chiang yang hebat sekali. Tapi segera ternyata ilmu itu justru dapat dipakai cuma buat mengebut debu dan menepuk lalat. Bukan main mendongkol dan bergusarnya si Buddha bermuka dingin. Ia menyesal sekali yang ia tidak dapat segera menghajar bocah yang jahih dan kurang ajar itu, untuk sedikitnya merobat mulutnya atau menamparnya beberapa kali. Di sebelah itu ia sangat jeli terhadap panggan kuih Ebo, sedangkan ia mengerti bunyi pepatah yang berkata, tak dapat bersabar dalam urusan kecil bakal merusak usaha besar. Maka ia lantas tertawa, sebab dengan kecerdikannya, dapat ia lantas memikir jalan guna meluputkan dirinya dari kesulitan itu. Begitulah sebari menoleh pada si Nona kecil, ia kata, Nona, sungguh kaulah seorang yang pandai yang banyak pengetahuannya. Tapi baiklah kau ketahui yang aku si pendeta, aku tak ingin bentrok dengan orang Hekengcu, maka aku cuma menggunakan hontok Sian Im Chiang dengan tenaga dua bahagian, melulu guna memberi peringatan terhadapnya agar dia lekas-lekas mengeluarkan dan menyerahkan kitab pedang Sian Cahitiam itu. Jadi tak pernah aku memikir menggunakan tangan berat terhadap dirinya dengan kata-katanya ini, Leng Bin Hood mengundang maksud buruk. Ia membuka rahasia tentang kitab pedang pusaka, supaya Anggan Kuyebo mendengarnya, agar jago wanita tua itu tertarik hati dan nanti menggantikan ia merampasnya dari tangannya Tan Hong. Nyatanya ia belum kenal Anggan Kuyebo. Nyonya itu bertabliat tinggi dalam pernah dia menguasi benda orang, baik kitab ilmu pedang atau kitab ilmu pukulan tangan kosong. Bahkan kata-katanya itu menimbulkan kesan sebaliknya. Ah, Taesu berkata sinyonya yang dapat menangkap pikiran orang yang sebenarnya, kenapa kau telah tidak menghargai kehormatan dirimu sebagai orang usia dan tingkat derajatnya lebih tinggi? Kenapa kau tak malu merampas kitab ilmu pedang lain orang? Buat apa kau mengeluarkan kata-katamu ini, seperti juga kau menempatkan emas di mukamu sendiri Tan Hong Girang mendengar kata-kata orang itu. Rupanya Anggan Kuyebo berada di pihaknya. Lantas ia campur bicara, katanya, benar apa yang Ciampo bilang? Bagaimana kalau kita mengeluarkan syarat? Jika di dalam 30 jurus kau dapat menangkan aku satu atau setengah jurus, maka aku akan menyerahkan kitab pedang itu pada kau. Jika sebaliknya yaitu kau tidak memperoleh kemenangan kau harus meletakkan tongkat rotangmu itu dan pergi kabur sendiri, seperti juga kau dapat melanjuti perjalananku dengan bebas. Bagaimana kalau kita minta Ciampo ini menjadi saksinya nonatan memanggil Ciampo orang tua yang dihormati kepada sinyonya tua? Si bocah Cio ia sudah lantas menepuk-nepuk tangan secara gembira sekali. Bagus. Bagus serunya. Cuma aku khawatir si bapak pendekatan anti-juri, Leng Bin Hood Gong Beng merasa mukanya panas, sedang kulit mukanya itu segera bersemu merah. Dia malu dan panas hati, orang bagaikan mengejeknya. Tan Hong ia membentak si nona dari hak kengtu, dengan caramu ini kau mencari susah sendiri. Jangan kau menyesal kalau nanti aku telah menurunkan tangan terlalu berat. Menyusul kata-katanya itu menuruti hawa amarahnya, Gong Beng sudah lantas memutar tongkat rotannya dengan apa dia bagaikan mengurung tubuhnya si nona. Tan Hong tahu orang bergusar sampai pada puncaknya, mungkin lebih maka tak mau ia menyentuh senjatanya pendepak itu, hanya terus ia memperlihatkan kelincahan tubuhnya. Bagaikan ular licinya berkelit atau lompat sana-lompat sini, menyelamatkan diri dari senjata lawan. Tapi ia bukan berkelit terus-terusan, ia juga menggunakan tongkatnya, setiap ada ketika ia menyodok bagian-bagian kosong dari lawannya itu. Demikian mereka berdua bertarung dengan seru, walaupun pertempuran baru saja dimulai. Selagi pihak yang satu berlaku keras, yang lain lunak tetapi cepat. Selagi itu Anggan Kuyebo dan Cio Hang terus menonton dengan perhatian. Saking hebatnya penyerangan jurus-jurus dilewatkan dengan cepat sekali. Dengan begitu tanpa merasa batas jurus yang disebutkan 30 jurus telah dilewatkan. Sudah cukup. Sudah lebih daripada 30 jurus tiba-tiba Anggan Kuyebo berseru, Leng Bin Hu Taisu kau telah kalah bagaikan orang tak mendengar Gou Beng masih menyerang terus. Dia bagaikan lupa atau kalap. Taisu, masihkah kau tidak mau berhenti berkelahi? Tanya sinyonya tua yang wajahnya tapinya masih seperti muda dan manis. Leng Bin Hu tetap membudek, sebaliknya dengan Tan Hong. Nona Kontan lompat mundur tujuh atau delapan tindak. Masih si pendepta penasaran, dia lompat menyusul untuk mengulangi serangannya bertubi-tubi, baru dia berhenti dengan terkejut ketika mendadak. Ia merasai kedua tangannya bergetar dan gemetar bagaikan terhajar-hajaran berat seribu kati, lengannya pun terasakan ngeri dia bagaikan kaku, maka mendadak pula ia berlompat mundur, matanya menatap pengis kepada angganku yebo untuk terus membentak, hektometer, jurus pemisah yang jempol. Kenapakah kau membokong aku si pendepta tua sinyonya balik mengawasi? Dia memperlihatkan tampang dingin. Dengan suara dingin juga dia menjawab, Bukankah janji 30 jurus sudah lewat? Baiklah Taisu menepati janji kita dan mengaku kalah masih pendepta itu penasaran. Siapa suruh kau membokong aku tanyanya bengis. Pendepta ini mengotot, orang memisahkannya secara keras dia menuduhnya membokong. Hai, kau berlaku galak ya? Jika kau tetap tidak puas marilah kau turun tangan atas diri nonamu ini. Mari dan nona cilik itu lompat maju sambil melayangkan sebelah telapakan tangannya. Tak jari leng bin hut terhadap bocah itu. Ia sedang bergusar sekali. Ia pula melupai hadirnya angganku yebo di situ. Dengan memindahkan tongkatnya ke tangan kiri dengan tangan kanannya ia menyempok menggempur tangan si nona cilik. Ia memikir membuat orang mendapat luka di dalam. Di luar terkaan si pendeta, Cio Hoa bermata tajam dan cedas sekali. Ia seperti bisa membaca maksud lawan. Maka juga selagi menyerang itu, ia merobah tangan terbukanya. Kelima jari masih tetap dibuka hanya sekarang kelimanya direnggangkan dan bukan lagi ia menggampar atau mendap lok hanya menotok ke tangan lawan yang hendak menangkisnya itu. Ia menotok tengah-tengah telapakan tangan di bagian yang lemah. Dan selekasnya kedua tangan beradu ia meneruskan mencelat mundur. Giau Beng terkejut. Dia telah kena diperdayakan si bocah bau kencur. Dia tertotok tak sampai terluka parah toh dia merasa telapakan tangannya itu tergetar dan kaku-kaku gatal. Tentu sekali ia mendongkol maka hendak ia lompat menyusul akan tetapi belum lagi dia menjejak tanah atau berlompat maju. Tiba-tiba tolinganya sudah mendengar tawanya ring-garing bagaikan suara genta perak, suara mana mirip. Dengan tusukan pada tolinga atau tikaman pada ulu hati. Dan rasanya sangat sukar akan bertahan dari gangguan itu hingga dia menjadi kaget tak terkirakan. Dengan terpaksa ia lompat mundur dua tombak. Itulah tawanya angganku yaibu siapa telah senantiasa memasang match mengawasi gerak-gerik si pendeta hingga dia melihat tegas bagaimana orang dipermainkan Chio Hoa. Dia mengawasi dengan tampang memandang sangat rendah setelah mana dengan memegang tangan si anak tanggung, dia mengajak pergi ke penyeberangan. Gau Beng berdiam mengawasi orang berlalu, sesudahnya dua orang itu pergi jauh. Ia menghela nafas melegakan hatinya yang pepat. Ketika kemudian ia berpaling, ia mendapatkan bahwa ia pun sudah ditinggal pergi oleh Tan Hong. Nona itu sudah berjalan sejauh belasan tombak. Walaupun demikian dengan mendadak ia berlompat untuk menyusul. Tan Hong sementara itu berlari dengan keras. Ia tidak ingin rewel dan terganggu oleh Gau Beng Tai Su maka juga ia terus meninggalkan jauh sekali pendeta itu selagi si pendeta diganggu Chio Hoa dan Anggan Kuya Ibu. Ia ingin mencari Et Hiong sebab si anak muda belum juga tiba. Sampai di sebuah kikungan, wanita jago dari Hak Keng Chu ini dikejutkan oleh berkelebatnya sesosok bayangan orang yang hampir bertabrakan dengannya. Ia dapat lekas memindahkan tindakan kakinya serta menggeser tubuhnya hingga mereka saling lewat, umpama kata hampir saling membentur bau. Ia terkejut dan menoleh selekasnya mereka berdua sudah melewati satu pada lain. Justru ia menoleh itu, ia melihat orang pun memutar tubuh seraya terus merangsek padanya sebelah tangannya diayunkan ke arahnya. Terang. Orang hendak menepuk punggungnya. Karena ia sudah menoleh dan dapat melihat, ia segera mencelat ke samping, membebaskan diri dari serangan gelap itu. Sekarang terlihat tegas, penyerang itu adalah seorang Tosu, atau imam dari Tukau, agamatsu dari Nabilocu. Dia mengenakan jubah putih seluruhnya, dia seperti umumnya kaum Tosu, punggungnya menggendol sebatang pedang, imam itu bertubuh tegap dan kekar, hanya sebelah matanya metu yang kiri, tak dapat melihat. Ha, budak demikian si imam menegur, kenapa kau sangat sembrono? Kau tak boleh mendapat ampun. Lekas bilang, kau asal partai mana? Tuyu kamu hendak memberi ajaran adat kepadamu berkata demikian metu si orang suci sempat mencelat berkilau. Teng Hang pun gusar sekali. Memangnya karena di bokong itu ia sudah mendongkol bukan main. Ia tidak kenal imam itu dan merasa tidak bersalah. Jama kalau mereka hampir bertabrakan sebab sama-sama mereka lagi lari-lari dengan kerasnya. HMM ia memperdengarkan suara dinginnya. Tan Hang dari Hakkeng Tu. Kau kenal atau tidak menurut panas hati, nona ini bersikap jumawa. Bagus. Bagus imam itu berseru berulang-ulang. Akulah Hian Ho Chin Jin. Aku memang tengah mencarimu. Jika kau tahu gelagat, lekas kau tinggalkan kitab silat Sam Chai Kiam, nanti aku beri ampun kepada jiwamu. Jika tidak, heto meter awas kau. Mendengar orang menyebut nama sucinya, tahulah Tan Hang bahwa imam dihadapannya ini adalah salah seorang dari fihara Kim Ho Kiong di punca Ngo Im Hang di gunung Kaulo Ausan, penghuni atau koancu yang nomor dua. Memang ia tak kenal si imam tetapi pernah ia dengar namanya. Ketika dahulu saat Tio Yit Hiong menyerang Kim Ho Kiong, imam ini telah terhajar sebelah matanya yang kiri, sekarang ternyata matanya itu terus buta. Ia mendongkol kapan ia mengingat orang hendak mendapati kitab pedang Sam Chai Kiam itu. Bukankah mereka sesama golongan? Sudah si imam ketahui ia adalah orang Hekeng Tu, toh ia masih menghendaki kitab ilmu pedangnya itu. Itulah perbuatan keterlaluan. Maka dalam murkanya mati si nona menjadi merah, dengan mengisi ia mengawasi lalu dengan tawar ia kata keras, Toh Tiang, jika kau benar koancu kedua dari Kim Ho Kiong, suka aku mempersembahkan kitab pedang itu kepada kau. Hanya sayang melihat wajahmu ini, nonamu terasangsi, dia meragukanmu di luar sangkaan mendengar demikian. Si imam menjadi cepat sedangkan tadi tidak karu-karuan, dia bergusar. Begitulah dia bergusar. Begitulah dia tanya perlahan, entahlah, nona dalam hal apa nona menyaksikan Pinto Tan Hang sengaja tertawa. Ia menjawab, wajar, pernah aku mendengar keterangan Beng Leng Chin Jin, kakak seperguruanku bahwa Jie Kuan Chu Hian Ho dari Kim Ho Kiong adalah seorang pertapa yang tampan dan tiada cacatnya pada anggota-anggota tubuhnya, tetapi sekarang, Toh Tiang, kau telah buka matamu yang kiri. Jika Toh Tiang benar bukanlah imam yang palsu, tolong kau jelaskan kepada aku, kenapa sekarang kau buta sebelah matamu itu. Muka Hian Ho menjadi merah, ia melengap karena jengah atau di lain detik, ia menjadi sangat gusar. Hai Budak Nakal bentaknya! Bagaimana kau jadi begini kurang ajar? Lihat pedang dan ia menghunus pedangnya dengan apa ia segera menebas si nona. Tan Hang pun tidak panas, tetapi ia cerdas ia memikir. Ia tidak juri terhadap imam itu bahkan ia memandang tak mati sebab ia ingat orang pernah roboh di tangan Tiongit Hiang. Begitulah ia berniat menghajar adat pada Hian Ho dengan membuat pedang itu patah. Begitu ditebas, ia menangkis dengan San Ho Pang. Kedua senjata beradu keras, sebab kedua pihak mereka telah mengerahkan tenaga dalam mereka. Karena beradunya itu, keduanya sama-sama mundur beberapa tindak dan tangan mereka bergetar sesemutan. Benar saja ujung pedang kena tergompalkan. Tepat itu waktu di situ muncullah Leng Bin Hood. Pendepak itu yang menyusul terus-terusan akhirnya dapat menyanda orang yang disusulnya karena dia ini tertunda perjalanannya. Gong Beng mendatangi sambil berseru, Hian Ho Totiang, jangan kasih budak itu lolos. Kita filmu pedang Sam Chai Kiam berada di tangannya, dan mentakan itu diakhiri dengan serangan tongkat rotannya yang diarahkan ke arah pinggang. Hian Ho melengak mulutnya memperdengarkan suara seperti geraman. Belum pernah orang membuat pedangnya bercacat seperti itu di dalam satu gebrakan SJA. Ia girang ketika ia mendengar suaranya Leng Bin Hood dan melihat mendatanginya pendeta itu. Maka ia percaya, inilah saatnya guna ia merampas pulang muka terangnya. Dalam hal ini ia sampai lupa maju, sebab ia tak peduli lagi bahwa mereka berdua mengepung satu orang bahkan si lawan adalah seorang wanita muda. Ia tak ingat lagi yang kaum Keng Ho bakal menertawakannya. Mari kita bersama mebekuk budak ini demikianlah ia malah berseru dan terus dengan pedangnya ia mengulangi serangannya. Tan Hang melakukan perlawanan. Di dalam waktu yang singkat ia sudah lantas terbesat. Kalau ia melawan satu sama satu yang mana saja, dari Hian Ho dan Gou Beng sanggup ia melayani sampai seratus jurus. Sekarang lain, semua lawan juga berkelahi dengan keras sekali sebab dua-duanya sedang mendongkol dan marah besar. Dengan terpaksa ia menggunakan ilmu silat San Ho Pang yang terdiri dari 72 jurus. Berkilauan cahaya senjatanya itu bagaikan mengurung tubuhnya. Pertarungan berlangsung seru. Tan Hang berlaku sungguh-sungguh dan waspada, matanya dipasang benar-benar. Inilah yang menyulitkan kedua pengepung itu untuk lekas merebut kemenangan. Leng Bin Hu penasaran sekali, hatinya menjadi semakin panas. Maka satu kali dah menyerang dengan menyerbu terus langsung ke Istana Kuning suatu jurus silat simpanannya. Dengan demikian dada atau ulu hatinya Tan Hang terasa terbebat sebab di lain pihak ada ancaman dari Hian Ho. Nona itu tabah hatinya, ancaman tak membuatnya terkejut bahkan ia memperkeras hatinya mempertebal semangatnya. Ia pun sengit sekali. Ketika senjata lawan tiba, ia menangkis sambil mencoba melibat dengan senjatanya yang kiri. Berbareng dengan mana senjatanya yang kanan ia membalas menyerang dengan membaringinya. Kalau lawan menggunakan gerak-gerik naga maka ia jurus silat tular hijau melilit pohon dan ia bukannya menyerang muka atau tubuh lawan hanya tangannya yang menceka tongkat rotan itu.